Hai Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Nanti Akma Saya punya pisang kepok Mau dimasak apa ya Untuk malam minggu nanti Saya mau bikin pisang goreng crispy ya Untuk cemilan nanti malam minggu Tapi jangan lupa Di subscribe, like dan komen Tayangan saya ini Semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua Nah ini sudah saya siapkan Untuk bahan-bahan pisang goreng crispy nya ya Nah ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan Untuk membuat pisang goreng crispy nya ya Ini ada 10 buah pisang kepok Dan untuk bumbu marinasinya Saya sudah siapkan Ini susu bubuk ya Saya memakai susu bubuk dengkau Satu saset Ada garam setengah sendok teh Ada vanilla bubuk setengah sendok teh juga Dan ini air 100 ml Airnya air dingin ya Untuk taburannya Saya memakai tepung terigu ya Sebanyak 750 gram Dan ini ada Soda kuenya ya Sebanyak setengah sendok teh Dan ini 100 gram Tepung maizena Sekarang saya mau potong-potong dulu Pisangnya ya Sekarang saya akan kupas kulit pisang kepoknya ya Saya akan potong menjadi 3 atau 4 bagian Nah ini pisang kepoknya Sudah saya potong-potong semua ya Sekarang saya akan membuat Bumbu marinasinya Sekarang kita masukkan Garam Vanili Dan susu bubuknya Kita aduk sampai semuanya larut ya Selamat mencukas lalutan ini saya tuangkan ke dalam potongan-potongan pisang ini ya sampai semuanya tercampur merata ya dan biarkan sampai 15 menit dan disimpan di dalam kulkas ya sekarang saya akan campurkan tepung maizena nya ke dalam tepung terigu juga soda kuenya ya diaduk sampai semuanya tercampur merata pisang yang sudah saya marinasi tadi saya akan lumuri dengan adonan tepung ini ya kita masukkan ke dalam tepung ini kita tekan-tekan tapi jangan terlalu keras ya biar pisangnya tidak patah diaduk sampai semuanya setelah pisangnya semua sudah dilumuri oleh tepung nanti akan saya celupkan sebentar ke dalam air es lalu dilumuri lagi dengan adonan tepung ini ya dan siap untuk digoreng selamat menikmati 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 ini dilumuri yang kedua kalinya ya oleh tepung adonan tepung tadi ya sekarang setelah itu siap untuk digoreng pisangnya kita panaskan minyak setelah minyaknya panas lalu kita goreng pisangnya ya selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa dibalik agar matangnya merata setelah warnanya kuning kecokatan kita angkat pisangnya lalu kita tiriskan dan siap kita sajikan inilah pisang goreng krispinya sudah jadi rasanya enak banget bisa untuk teman kopi malam minggu nanti selamat menikmati teman-teman semua di rumah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati